Sekarang lagi yuk, satu, dua, tiga Hai, teman-teman, kembali lagi bersama saya, Juprasi Ini saya lagi, kok usah nge-6 sama IG-nya? Follow Jadi, sini gue sama si kambing ini Dari kapan? SMP! Masih kayak foto gini Jadi, pokoknya kenal dia dari zaman SMP sampai sekarang Itu ada geng-nya juga CSG Iya, Kersel Gider, Gay Girl Sumpah banget banget Kita dari SMP, SMA itu bareng terus Ikut paduin suara bareng Ciel Pas kit juga lu SMP Iya, pas kit juga bareng Malus sekali sekali Ikut-ikut lomba Dari lomba tingkat daerah yang salah satu partai Yang kita cuma dapetnya Tingkat dua ya? Eh, juara dua sih Tingkat dua Sampai ke ITB ITB apa sih? FPS Festival pun yang suara ITB ITB yang ke-23 Oke, dan kita Dapat Gold Champion Tingkat SMA Man Dan setelah itu Kita masih termenang ternyata Sampai sekarang Jadi, kita tuh di SMA ada 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 geng asik Iya, geng asik Oh iya, Girl Babi Babi itu sebenernya random terbentuknya Gak jelas Kelas satu kita sebenernya masih Masih berkubu-kubu ya Cewek-cewek semua Cuau-cuau semua gitu kan Tapi cuma tau lah ya Oh, gabungnya ke cewek terus ya kan Gak tau kenapa Kelas dua kita udah mulai deket gitu Udah mulai komposit sama lain Sebenernya kayaknya makin Kelas tiga deh makin ini Terus kenapa namanya Babi ya? Oh, aku tau Aku tau kenapa Karena kita kalo misalnya berantem Main-main jabat-jabat kan Babi lah kok Babi Gitu Masih Lebih sering keluar kata Babi daripada Anjay Daripada Thai juga Dari kelas tiga SMA juga Satu les bareng Iya, di Oktascience Kayaknya promo loh Gak juga sih sebenernya Terus baru sampai kuliah juga Dia di Usu Semua beda-beda Sudah 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 Dan aku masih Itu perjuangannya sangat mampus Masih Meliti karir Tugas akhir Ya begitulah Gue Aku ke Bandung Dia ke Tetap di Medan Apa? Tetap di Medan Dan ada si Happy tetap di Medan juga Dan ada si Happy di Malang Malang Selamat Happy Semangat Happy Sempro tahun 7 April Kompre 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 Dan kita juga beda-beda jurusan Joe itu Seperti yang kalian tau Design interior Happy seperti yang tau Hubungan Internasional Kalau Happy seperti yang Emang harus dicitakan Yang jadi seorang Apotheker Farmasi Ya Farmasi Kalau aku Ya Gak nyambung dengan Kerjaan sekarang Skip aja Jadi dari 4 babi itu Dua Merantau Ke Pulau Jawa Dan dua Stay di Medan Terus ini sekarang Dia baru keterima Lagi training Still training Di Subang Di Subang Saya pindah-pindah sih Aduh Jakarta Subang Tentari kemana lagi Pakai 3 bulan pindah-pindah Jadi Aku pengen Pengen nanya sih Gimana perasaannya Udah dua minggu kan Dua minggu Jauh dari orang tua Di kota orang lain Jadi Jawabannya adalah Gak enak Sekarang aja Gak enak Gak enak Gak enak Gimana ya Secara kan Degatung orangnya sih Melonkolis Melonkolis 90% 10% Plagma Jadi emang kadang tuh Kalo nangis depan orangnya banyak Enggak Matah kok Masa gitu kali Nangis depan orangnya Berarti ini pertama kalangan ngkos kan Dari orang tua Pertama kalangan ngkos Enggak sih sebenernya PKL kemarin kan 3 bulan di Papak Barat Ya tapi kan beda Kalo di Papak Barat kan Itu sama Rame-rame lagi sama Kau di kampus kan Kalo ini sendiri That's right Paling Sebenernya paling sedih tuh Waktu Ketika Momentum Kan masih ada Momentum Dimana kau tuh merasa ternyata Ternyata asing sendiri Jadi Mereka tuh asik Dan mereka tuh membahas Apa yang Kau tuh belum tau Belum disitu Jadi kau tuh merasa kayak Ikutan ketawa Masikin diri Ikutan gabung Coba masuk Tapi ternyata Gak berhasil guys Itu Momentumnya Kayak Ini Langsung ambil ini Sok sibuk Kalo aku sih Bercaya tune ya Gitu langsung gitu Atau ga denger lagu pake set Dengar lagu Tips Tips kau buat Buat orang-orang yang Baru Baru mencoba untuk ngerangkau Pertama kalinya Dari Kota Beda Pulau Beda Pulau Jangan malu dengan identitasmu Tapi jangan juga Untuk Malas Berbaur Dan Menerima Budaya orang Jadi Kita juga ga boleh menghilangkan identitas kita Tapi kita juga bukan berarti mempertahankan itu bersikuku Tanpa mau menerima dan belajar Toh kalo belajar itu kan menjadi Apa ya Ilmu Memperkaya diri sendiri Ya minimal Aku tau sedikit sedikit Sabaraha Bunten Nuhun Muhun Nyak Aak Teteh Ya walaupun hal-hal yang Kecil Tapi Kita kemana Ke daerah mana Yang juga Mayoritas orang Sunda Atau misalnya Kayak kemarin tuh Apa ya Pernah ya Oh bahasa Papak Barat Jadi itu beda juga Jadi batak tuh banyak Ada lima Itu semua beda-beda bahasanya Walaupun ada yang mirip-mirip Jadi kalo suatu hari nanti aku disana kan Daerah Pegunungan Dan Travel Wih gila alamnya keren banget Kesana Aku gak kayak orang yang baru Yang mungkin bisa di Kayak kita tau sendiri ya Kalo misalnya orang baru datang Pasti yang jualan itu Nyari untung Nah Itu paling penting Jadi mereka tuh gak mikir Oh ini anak orang baru Bisa ditakali Arakalin Naikin harganya Jadi Bisa Lebih hemat Pasti Gak rugi Gak rugi belajar dari Budaya lain Tapi ingat Jangan hilangkan identitas kamu Yung Sama jangan lupa buat jaga diri sih Ya Karena Karena banyak orang yang Apa namanya Datang ke kota orang lain Tapi dia gak tau diri gitu loh Maksudnya Kayak Dia ngerasa Ya sama aja Pas dia di kotanya sendiri Kalo kan Kita disini gak Ngerantau Namanya ngerantau juga kan Jauh dari orang tua Gak kenal siapa-siapa Jadi kayak Ya Ya jangan Selengean lah Kalaupun basicnya Emang Kayak aku gitu kan ceroboh Ehm 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 Dari pada saat Ingat gak sih kau Apa Namanya Nyari kacamata Tapi kacamatanya ada dipake Terus HPnya dulu Pernah tinggal Ditaruh nyari tasku Gak oke Ngaruh Orang yang naruh Orang sih Sorry Lo gak tak keluar Eh ntar yang naruh Gina Sampai tahun Sampai baru dia kecarian Baru biasa aja Kan aku udah melihat tadi Tasku biasa-biasa Kalo udah-udah seringkan loh Dia kehilangan Waktu kuliah kemarin Aku berangkat kampus Aku jemput temenku Dan kami berangkat kampus bareng Sampai kampus Dengan gampang Aku bilang Namanya kayak ini nih Anak tiba V Tasku mana? Kok tau dimana? Nggak aku bawa tadi kan? Bawa lang Mungkin dong kampus gak bawa tas Rupanya tinggal di rumah Di teras Dan bosku nelfon Kak, kakak gak kuliah? Ini kok tasnya depan rumah Bawa depan rumah Aku pulang ke rumah Jokal gak tuh? Usuh Usuh helpet men Dan intinya Kita menempatkan diri Kalo tips-tips untuk orang ceroboh adalah Jangan malas Menyimpan Dan meletakkan barang pada tempatnya Ada Biar aja berantakan dulu Misalnya gini Suatu wadah emang itu bakal Sedikit-sedikit campangan ke situ Tapi satu wadah emang itu ada aja Nanti Pas malam langsung tidur Rapikin lagi Susun lagi Yang penting Jangan letakin sembarangan Letakkan barang tempatnya Dan kalo Padat aktivitas Jangan segera-segeran gunakan HP Untuk buat notes Dan alarm Dan yang terakhir Pertanyaan terakhir Menurut kau selama 2 minggu ini Apa untungnya Ngerantau jauh dari orang tua? Kau tau kemana Rinde berpulang? Apa-apa yang bisa kau dapetin gitu Selama ngerantau Kalo aku kayak Maksudnya Jadi bisa belajar 2 kucur Terus dapet namanya Selama di Bandung Kita jadi lebih sopan Soalnya lebih-lebih Lebih Oke Ngerti-ngerti Lebih lembut gitu Lebih lembut Kamu Puntan Sini Ini makanannya Jangan lupa Kalo gitu kan Terus kalo misalnya Kita misalnya di Medan Kalo mau lewat gitu Orang rame nih Baru kulit di tengah Kita lewat Kita keseng kan Disini gak? Puntan ah Baru mereka mundur Penepi kita lewat Nuhun ah Nuhun peh Itu kalo pedesan Kalo di kotanya sama aja sih sebenernya Iya Aku disubang Kalo manfaat Tadi balik lagi Kalo manfaat Kediri sendiri sih Itu lebih kayak Tiga hari pertama tuh Aku sering diingatin sama Satu kosku senior ku Uni Karena sering karena lupa Karena aku Dibilang rempong juga ya Karena tasku juga gak Bawa tas ransel yang gede Aku bawa koper Tas kayak gini tuh Sama tas Kayak clutch Eh bukan apa sih Kayak Selempang Selempang gitu kan ya Depannya aku tuh kalo misalnya ke kantor tuh Bawa laptop Bawa kitab Pelajaran selama training Itu gak harus Cuman aku awalnya bawa itu terus Sama bawa mantel Karena kan orang lapangan Dan bawa lagi ya Ya kalo perempuan tau lah Bawa segala macam gitu-gitu Dan itu repot Lo lagi pake helm Lo lagi Ya gimana Jadinya aku Tiga hari pertama tuh sering banget Kena tegur Karena tinggal Ada barang yang tinggal Mantel lah Atau helm lah Yang sebenernya jaraknya deket sih kalo untuk pulang nambil lagi Cuman kan ya Gak efektif Itu sering tinggal temen Lagi-lagi Kalo ada kemauan Dibiasakan Ya kalo ada kemauan Dibiasakan gitu Lama-lama pasti udah biasa Udah harus kepikiran Ini, 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 ini Ini pake Ini, ini, ini pake Dan jangan pernah Lagi-lagi kayak bilang tadi Jangan pernah letakkan sembarangan Lebih rapi sih Aku lebih rapi Lebih detail Nah itu ya Jo Itu Lebih detail Orang-orang yang ceroboh itu harus detail Kenapa? Karena dia ceroboh Yang ketiga Pokoknya Kalo disini tuh harus Bisa jaga barang Jaga diri Iya, jaga diri juga Iya bener Terus juga Kalo kita tinggal sama orang Tau-tau menempatkan diri Itu yang paling penting Dan kalo tinggal sama orang itu Kalo dia kan ngekos sama seniornya Sama Sama kepala cabang Sama senior itu Tiga orang kan Tiga orang Harus bisa kayak Berani menolak Ataupun Apa Menyuarakan diri itu loh Masalah kalo Eh ayo kesini dong Karena kita harus segem ya Pokoknya kalo Itu Itu yang gak sukanya sama Sama banyak panel Jadi yang ini ku katnya gak masukin instagram Jadi Kalo Kalo kita Itu baru gak ada ini ku kan Gak ada Pokoknya kalo sebagai pendatang itu Kita Ya Harus berani gitu loh Maksudnya Jangan 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 takut buat menolak Kalo gak sesuai dengan Penyakit sih Ada beberapa orang yang Jangan sosok segan gitu loh Jadinya Gimana ya Kita nanti ngeluh di belakang Aduh Blah Blah Tapi kan Itu kan harus Ada kadar-kadar batasnya kan Kita Punya hak juga Untuk Enggak harus menjadi Apa ya Segan sehingga kita jadi terpetkan gitu Kayak Jadi Apa ya Enggak loh Kita punya Punya hak untuk bersuara Dan Menolak kan Sebenarnya Karena kan itu Pertanyaan Iya Dan kita juga punya hak Karena kita ada Memberikan upah gitu Di situ gitu Ya begitulah Selain manfaat Belajar budaya kulturnya Gitu kan Etika juga Dan aku juga pribadi Lebih dampak pribadi sih Joe Lebih kayak Lama kelamaan tuh Dari yang Seminggu pertama tuh Tiap hari nangis dulu Jadi melonkolis Gak malam biasa aja Minggu berkeduanya Tidak sama sekali Tapi Poin plusnya adalah Aku lebih terbuka sama keluarga Karena Kan Gimana ya Kalau ngomong langsung kan Segan gitu ya Jangan ngelokok lagi ya Kan gak enak gitu Kalau dari SMS kan Kayak Ya Berani gitu Metiknya gitu Bisa dipikir Berulang kali Kalau di teks itu kan Bisa diulang Dibaca dulu Baru Kata-katanya udah Udah Terstuk-tuk Bisa mengetik lama Dihapus Buat-hapus buat nanya gitu Lebih kepada diri sendiri Kayak itulah Tadi shuttle diberikan sama keluarga juga Mungkin di awal loh Ajar lah melannya Tapi minggu 2 nya semakin kuat Karena Memacu diri sih Memacu diri buat Gak boleh gini lagi Minggu kemarin nangis setiap hari Minggu 2 nya harus Jadi lebih Lebih strong Lebih independen Yang ketiga Gak manja Ketika kau gak punya keluarga disana Kau akan lebih dekat dengan Tuhanmu Atau dengan diri sendiri Jadi sendiri Ya harus juga dengan Ya Yang buat skenario kehidupan kali Joe Ya harus Itu Kediri sendiri juga lebih Lebih pribadi Lebih kerapi Lebih layak lah Karena Sana yang nanti 2 tahun lagi Ada yang ngelamar ya 2 tahun lagi Kamu masih 25 Ya maaf sih 25 Ya udah Kalau udah tabungannya Ya udah Kita bahas lain kali ini Ya udah segitu aja Cerita-cerita tentang Merantau ke pulau lain Semoga lo Semoga lo Bisa memetik sesuatu Dari 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 Terakhir Follow dia di Unit 06 di Sekian dan terimakasih Bye bye See you on the next video Bye